Dulu saya sempat menyinggung tentang watak manusia Sebagian besar manusia, termasuk saya juga Ketika melihat segala sesuatunya itu, mesti yang dimiliki pertama kali adalah kejelekannya Bisa ambil contoh lah Pengajian Ternyata ada orang datang pagi-pagi sekali Datang awal sekali Dirasani Puh, orang itu datang awal sekali Takut gak kebagian panganan Dirasani jelek, datang pagi Ada yang datang pas pengajian sudah dimulai Ini Gendeng, gak pinter, tapi datang telat Apa-apaan hari ini Sok-sok pinter Padahal ya gendeng Ini pengajian kok datang telat Gak emang, taruh ilmu Di senenya juga Tengah, orang itu datang buri Tengah, 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 tengah Di sungai bersama Hawarion bersama santri-santrinya, pembela-pembela Lalu di sungai itu ada Apa ya, bahasa indonesianya itu Bajeng, ada bajing Bangkainya bajing Mati Terhanyut oleh sungai Hawarion semuanya berkata Betapa busuknya bangkainya itu Betapa baunya bangkainya itu Tapi apa kata Nabi Isa Ya Allah, betapa putihnya gigi Bajingnya itu Semua orang Menilai kejelekannya Tapi Nabi Isa Melihat kebaikannya Ada mayat Eh Batang Batang Hawarion semuanya mengatakan Bau busuk Bau busuk batangnya Tapi Nabi Isa Bila Betapa putihnya giginya Jadi Nabi-Nabi itu Ketika melihat sesuatu Yang dilihat yang Positifnya Berbeda dengan kita Allah yang tarih Terima kasih